hai 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 oke deh youtuber ketemu lagi dengan kita dengan channel paling kece dan ke gini ya paling sambal adoh banget paling cantik sejagat raya yang lain Oke yang masih youtuber sebagian bersama dengan channel review gue on gue in gue on in gue iyaan dan seperti biasa channel review akan mereview jajaran artis dan juga kasus-kasus yang terjadi gitu ya oke secara fakta transparan pokoknya hanya ada di Instagram TV sekali buka langsung tergoda hahaha gila terdengar kita mau ngomongin tentang artis ini yang cantik jelita siapa pokoknya kece heboh gitu kan bikin heboh ya oh temen-temen kali ini dia nggak cuman bikin heboh karena banyaknya hujatan tetapi dia banyaknya dapat simpati ujian-ujian dari para netizen siapa lagi kalau bukan Marsanda masih inget dong beberapa waktu lalu beberapa hari bahkan ya baru masih heboh sekarang masih rame banget kayak martabak baru di ini baru ditaruh gitu ya ini tentang kasus ayahnya ditemukan ternyata seorang pengemis sedang mengemis sedang bahkan tertangkap gitu ya keren banget karena ternyata seorang Marsanda yang biasa dihujat karena apa namanya kelakuannya apa ya kestabilan emosi yang tidak stabil bahasa gue kayak Vicky ngeri gak sih hahaha hahaha bakar nih ngomong nih apa kenyang minum nih krisna free of go to hell oke nah jadi Marsiana ini telah mengakui ayahnya sebagai ayahnya gitu ya walaupun seorang pengemis kece ini buat masih jalan-jalan iya harus begitu anaknya kayak begitu nggak boleh nggak ngakuin muka kan aja nggak boleh mantan soalnya gitu ya mantan Oke ini kenapa lagi alasan berikutnya kita mereview Marsanda Iya jadi itu baru apa yang dilakukan masalah ini selalu bikin heboh biasanya apa itu bikin heboh Marsanda ini nih jauh sebelum kasus ini masalah bikin heboh juga apa Naksirlo itu heboh banget itu saya ya jauh sebelum kasus ini apa masalah Bapaknya ini dia juga sempat bikin heboh dengan berbagai kontroversinya ngomongin tentang hebohan Marsanda banyak banget kontroversi yang ia buat dari mulai dari mulai dia muda kita belum menikah maksudnya gitu ya sampai sekarang banyak aja heboh kebohan-kebohan yang diberikan itu dan membuat para netizen selalu rame banget kalau ngomongin Marsanda itu ber mungkin masih ingat dengan apa Apple dan video dia marah-marah di YouTube itu tapi bukan saya preview namanya kalau misalkan nggak ngereviewnya tuntas abis gitu ya Marsanda juga terkenal sebab dari kecil gitu ya sempat dijuluki ratus sinetron go sinetronnya tau kan lo apa tidak dari sempat booming itu selain karena ada mas apa kasus ayahnya jadi pengemis karena heboh gitu ya dan dia juga Marsanda juga sempat bikin heboh dulunya bener banget youtubers jadi kita mau mereview seorang dibalik semuanya tentang Marsanda yang suka bikin heboh pasti masih inget kan sama video-videonya Marsanda waktu itu dia marah-marah lho temennya lagu ini ke paling cocok buat temen-temen SD gue yang butuhin gue waktu gue SD gue ngapain temen gue gue struggle kayak orang gila di sekolah gue sendiri yang jahat-jahat Adinda Mutiara Sabila Purnomo Sidi makan nih! Sama Muhammad Zafi Widodo yang pernah install gue ngajak gue ke depan kelas inget-inget mau ngapain buat temen-temen gue buat temen-temen gue 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 hahaha lu pernah SD emang? pernah gue pernah SD malah SD yang pernah sama gue oh gitu tuh jadi youtuber katanya Marsyana waktu itu dia sedang mengalami depresi berat karena masalah keluarga jadi kan waktu itu sempet apa nih video ini sempet bikin heboh gitu kan banyak yang bilang katanya Marsyana ini stress gitu ya ya katanya banyak yang bilang stress lah gangguan jiwa lah punya penyakit bipolar lah tapi Marsyana sendiri katanya udah mengkonfirmasi gitu ya kalau pada saat itu dia tuh mengalami depresi berat depresi berat karena masalah keluarga tapi Marsyana salut juga gue sama dia ya artinya dengan berbagai masalah yang ada waktu dia masih remaja kan masih belum itu akhirnya dia bisa move on dan bisa menemukan belahan jiwanya oh ngomongin belahan jiwa jangan lupa juga nih youtuber jadi tuh Marsyana nih selain bikin heboh buat temen-temen gue buat temen-temen gue buat temen-temen gue gitu kan ketularan youtuber ketularan 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 ketular banget loh jadi dia juga pernah bikin video gitu maksudnya nih seneng banget loh bikin video buat temen-temen gue buat temen-temen lagi buat nantan gue punya satu lagu lagi buat semua mantan gue hahaha I couldn't give a damn what to say to me I don't really care what you think of me loh mantan emang namanya mantan Maya mantan adalah ini apa namanya cairan putih yang buat bikin kue apaan ya santan hari setelah dia pacaran dengan beberapa pria ya sampai bikin dia dia buat dia sampai bikin video sendiri akhirnya dia menemukan belahan jiwa waktu itu dia segera melupakan move on akhirnya menikah gitu ya ben kan syafani ben kan syafani pada tanggal dia menikah itu waktu tanggal 2 April 2011 ini kan lagi harus-harus-harusnya kan jarang ada gosip miring tiba-tiba dia Marsana mau buat cerai bencana aku terkejut hahaha karena waktu itu emang bener karena waktu itu emang bener jadi enggak ada berita miring apa-apa tiba-tiba dia mencerai gitu kan makanya itu sempat bikin heboh dan bikin sempat jadi train topik juga padahal waktu itu Marsana habis nikah pakai jilbab kece banget cakep kan tapi yang lebih heboh lagi waktu itu dia sebetulnya berprofesi sebagai motivator dia kan pakai jilbab nih sebelumnya enggak pakai jilbab tuh lama-lama pakai jilbab itu karena dia mengalami mimpi lima malam itu oh mimpi kiamat katanya makanya dia pakai jilbab gitu Marsana yang keliatan cantik anggun mempesona dengan hijabnya ya ternyata membuka hijabnya dan dia juga katanya karena disering dihujat nih kan rame tuh tiba-tiba Marsanda buka hijab gitu kan ini ternyata bikin para netizen juga rame duh sayang banget ya sayang banget padahal ya sayang banget tapi nggak apa-apa itu kan urusan orang dia mau pakai kan namanya jilbab itu kan harus dari hati mungkin ya Marsanda juga sih belum siap gitu kan kayak lu udah siap belum pakai jilbab sembarangan lu yang ada tapi apa itu urusan yang bersama masing-masing lah itu maya jalan hidup masing-masing anyway asyik lepas jilbab Marsana ini ternyata apalagi bukan akhir dari kegegeran terakhir ya masih ada lagi ada lagi waduh caca gitu loh jadi asyik kontroversialnya ini masih sering bikin heboh gitu karena pasca dia lepas jilbab ya orang lagi rame gitu kan ngomongin dia 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 mencewet aja malah dia malah hajar lagi dengan foto-foto seksinya dengan foto-foto dan video seksi bapak abong Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!